Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Iram Ramadhan Pada kesempatan kali ini Saya akan bagikan video tutorial Cara membuat rombongan belajar Dan mengisi jadwal di Dapodik tahun 2024 Bagaimana langkah-langkahnya Langsung saja kita mulai Sebelum kita membuat rombongan belajar Maka untuk bagian di GTK Mau saya salin penugasan dulu Ini klik GTK Klik di bagian guru atau tandik Kemudian salin penugasan Kita pilih ya Kemudian untuk di bagian peserta didik Juga akan saya salin data periodiknya Klik peserta didik Peserta didik kemudian salin data periodik Kita pilih ya Kemudian kita pilih ok Selanjutnya ke bagian inti yaitu Membuat rombongan belajar Untuk membuat rombongan belajar Klik di bagian rombongan belajar Kemudian klik regular Klik tambah Kemudian pilih jenis rombel Kemudian pilih tingkat pendidikan Kelompok B Ini karena masih data peserta didik Yang kemarin di kelompok A Sekarang naik ke kelas B Maka saya memilih Di tingkat pendidikan kelompok B Untuk kurikulumnya Hanya satu yaitu Kurikulum Paut Merdeka Kemudian Nama rombelnya Saya pilih kelas B Kemudian wali kelasnya Setia Faulah Rahma Kemudian ruangnya Pilih ruang kelas B Setelah itu Silahkan di klik simpan Nanti akan tersimpan Atau berhasil dibuat Selanjutnya Menambahkan Anggota rombel Yang berada di kelompok B Dari kelompok A Tahun kemarin Ini karena tahun acaraan baru Maka Diisi Dari rombel Kelompok A Tahun kemarin Yang naik ke kelompok B Sekarang Untuk menambahkan Anggota rombel Silahkan klik Anggota rombel Silahkan Pilih Pendaftarannya Naik kelas Kemudian silahkan Pilih Nama Anaknya Satu persatu Juga bisa Digeser seperti ini Di drag Seperti ini Atau Diblok Keseluruhan Setelah Diblok Digeser Seperti ini Untuk anggota rombel Sudah masuk ke Rombel B Kemudian di close Setelah membuat Rombel Atau menambahkan Anggota rombel Sekarang Membuat Pembelajaran Klik menu Pembelajaran Sekarang Diisi PTK Atau Nama gurunya Dipilih Kemudian SK Mengajarnya Kemudian Tanggal SK Kemudian Jam Mengajar Jam Mengajar Maksimal Diisi yang Di sebelah kanannya Maksimal Ini Diisi 24 Terutama Bagi yang Sertifikasi Harus Minimal 24 Dan Maksimal Juga 24 Kemudian Project P5 Kita Yang memilih PTK Kemudian SK Mengajar Tanggal SK Kemudian Jam Mengajarnya Saya pilih 2 Setelah itu Klik Simpan Setelah Tersimpan Kita Close Selanjutnya Membuat Rombongan Belajar Di Kelompok A Atau Tingkat Pendidikannya Kelompok A Sama Sama Prosesnya Seperti Membuat Di Kelompok B Tadi Klik Menu Tambah Silahkan Pilih Kelas Atau Jenis Rombelnya Kemudian Tingkatnya Tingkat A Kemudian Kurikulumnya Kurikulum Merdeka Setelah itu Nama Rombelnya Isi Manual Kemudian Nama Walinya Setelah itu Memilih Ruang Kelasnya Setelah itu Klik Simpan Selanjutnya Saya akan Menambahkan Data Peserta Didik Ke Anggota Rombel Kelompok A Silahkan Klik Rombel Kelompok A Kemudian Klik Anggota Rombel Silahkan Pilih Siswa Baru Karena Disini Anak Siswa Baru Masuk Pilih Siswa Baru Kemudian Klik Nama Anaknya Atau Didrag Digeser Seperti Ini Diklik Ditekan Geser Ke Kiri Sudah Masuk Ke Rombel Kelompok A Kemudian Diklose Selanjutnya Membuat Pembelajaran Klik Rombel Kelompok A Kemudian Klik Pembelajaran Pilih PTK Kemudian SK Mengajar Kemudian Tanggal SK Jam Mengajar Klik Simpan Selanjutnya Pembelajar Pembelajaran Pembelajaran Di bagian P5 Silahkan Klik P5 Kemudian Pilih Jenis PTK Kemudian SK Mengajarnya Tanggal SK Kemudian Jam Mengajar Kemudian Klik Simpan Selanjutnya Kita Mengisi Di Bagian Tema P5 Silahkan Klik Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kemudian Pilih Tema P5 Kemudian Pilih PTK Kemudian Mengisi SK Mengajar Kemudian Tanggal SK Setelah itu Klik Simpan Kemudian Kita Close Ini Juga Kita Close Kita Cek Lagi Di Bagian Kelompok P Tadi Pembelajaran P5 Sudah Di Isi Belum Klik P5 Kemudian Pilih Tema P5 Kalau Ternyata Belum Kita Isikan Kemudian SK Mengajar Kemudian Tanggal SK Kemudian Klik Simpan Kemudian Kemudian Kita Close Kita Close Juga Setelah Kita Membuat Rombongan Belajar Kita Pilih Pembelajarannya Diisikan Jamnya Berjumlah 4 Berlaku Untuk Hari Selasa Rabu Kamis Jumat Dan Sabtu Setelah Sampai Sabtu Kita Kembali Ke Hari Senin Kita Tambahkan Jadwal P5 Setelah Ruang Kelas A Jadwal Terisi Kemudian Kita Ganti Ke Ruang Kelas B Kita Mulai Hari Senin Klik Tambah Diisi Sampai Hari Sabtu Dengan Jumlah Jamnya 4 Jam Kembali Ke Hari Senin Kita Mengisi P5 Jadwal P5 Selesai Demikian Tadi Cara Membuat Rombongan Belajar Dan Mengisi Jadwal Mengajar Di Dapodik Tahun 2024 Semoga Bermanfaat Video Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi